Hai ini unit ADF ya ADF dan ini komponen-komponennya sudah kita persiapkan dan cover-covernya kita mau lengkapi teman-teman jadi malam ini kita mau melengkapi ADF komponen-komponen dan alatnya yang sudah ready yang sudah dibersihkan sambil menunggu cover-cover yang lain yang bagian bawahnya ini belum kita belikan ya rencana besok baru kita belanja cover-covernya yang sudah pecah-pecah teman-teman Assalamualaikum selamat datang jumpa lagi di dirayurisnya teman-teman nah di video kali hari ini dan malam ini kita akan melengkapi unit ADF ya kita akan memasangkan komponen-komponennya atau sparepart-sparepartnya sekalian juga kita melengkapi cover-cover yang sudah ready karena ada beberapa cover-covernya itu belum kita beli rencana besok hari Senin kita baru pergi belanja ya teman-teman Oke kita langsung saja ke tutorialnya teman-teman Oh ya sebelum teman-teman ke videonya jangan lupa menekan tombol subscribe dulu bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe supaya bisa nanti mengikuti video-video terbaru saya let's go Oke teman-teman kita mulai ya karena ini kita sudah siapkan ini kabel-kabelnya juga tapi ini di belakang teman-teman sekarang kita mau memasang dulu bagian ini ya yang paling mudah dulu teman-temannya karena ini sudah kita kasih WD tadi teman-teman sekarang kita pasang ini dulu teman-temannya posisinya seperti ini teman-teman sebelah sini ya tinggal kasih masuk iya menggunakan baut cuma dua teman-teman manobengku tadi itu minta saya sudah siapkan lah miliknya ya apa mati lampunya aduh sorry teman-teman ke lampunya oke ada deh karena sensor bagian sini kita kebetulan sudah kita pasang sebagian tadi teman-temannya saya lupa rencana sih gak mau buat video teman-teman karena kita mau cepat-cepat tapi saya rasa juga lebih baik saya berbagi saja sama teman-teman para pengguna mesin oke kita kasih lagi bagian sini satu lagi teman-teman kita ini ceritanya melengkapi ADF yang sudah ready sebagian spare part nya ya karena ada beberapa kapar-kaparnya itu banyak yang pecah dan bakalan kita belikan teman-teman setelah itu kita pasang yang yang ini teman-teman ya posisinya sebelah sini jadi kita harus masuknya di bagian sini dulu yang ada warna hijaunya teman-teman ini tinggal di tinggi saja teman-teman sorry kita pasang ini dulu supaya lebih mudah kita pasang ini dulu teman-teman ya oke posisinya nih teman-teman oke posisinya seperti ini teman-teman yang sampai terhalangi sensor ini sensor yang ini juga kita sudah pasang tadi oke oke sisinya seperti ini teman-teman dia juga menggunakan dua baut kasih lama ini cari bautnya teman-teman bisa juga baut sembarang kita pasang dia baut besar kecil semua ya teman-teman mali atau kita pasang ini dulu lah ini di belakang saja supaya tidak mengganggu nanti teman-teman ah gak apa-apa lah aduh teman-teman mau start dari mana terserah saja ya terserah saja startnya dari mana pemasangannya mana mudahnya menurut teman-teman ya nah kalau ini gak enteng teman-teman tinggal di sini saja ya pasang sebelah kiri dulu ini teman-teman tinggal tinggi saja seperti ini sekarang kita mau pasang kerangka yang ini dulu ya posisinya seperti ini teman-teman ya kabelnya nanti bisa ngikut ini posisinya di sini ya tapi kita harus pasang kabel dulu teman-teman ya nah ini posisinya seperti ini ini sudah bengkok ini teman-teman sudah bengkok ini gara-gara jatuh tadi ini teman-teman ini sudah bengkok gara-gara jatuh jatuh terpleset tadi teman-teman nah posisinya seperti ini ini baru masuk teman-teman cuma kita belum mau pasang dulu nih teman-teman atau kita pasang saja nanti soal kabel itu di belakang ini stunnya teman-teman ya itu kita pasang saja dulu supaya cepat teman-teman nah ini bautnya bagian sini ada dua teman-teman ya kiri kanan jadi atas bawah oke sudah pas tinggal dikencangi teman-teman salah satu kita cari lagi bautnya teman-teman kita pasang dulu baut yang ini aja dulu nggak apa-apa baru kita nanti cari sudah nggak terlalu lama oke oke teman-teman sekarang kita mau putar kita mau masang bagian belakang ini teman-teman ini ini bagian yang ini belum didapat ini ya teming belnya teman-teman saya nggak tahu juga dimana kemarin itu teming belnya nah ini dia punya teman-teman sudah bengkok-bengkoknya teman-teman oke karena ini kita harus langgai teman-teman kita kasih langgai nah bautnya seperti ini warna-warna emas teman-teman harus longgar dulu ya jangan terlalu kencang PCB-nya kita pasang memang supaya nanti mudah nah setelah nanti terpasang semua teman-teman baru kencangi sorry kalau malam pencahayaan HP kurang terang ya teman-teman ini sudah malam kita kerja mejar waktu takutnya nanti musim masuk musim hujan harus kencang teman-teman masih keluar bautnya nah setelah itu kita pasang memang CB ADF-nya teman-teman ya ini seperti ini ya posisinya supaya harus masuk oke oke teman-teman ini menggunakan cuma satu ya baut enggak perlu terlalu kencang ini teman-teman oke baru kita pasang bagian socket dulu wall cable ini ya teman-teman berarti ini arah ke sensor bagian sensor sini teman-teman seperti ini sebagian masuk ini arahnya ke sini seperti ini teman-teman harus masuk juga nanti kasih masuk disesuaikan bagian situ karena disini ada papan masuk bagian sini ya nanti kita mau cari dulu nih teman-teman sisinya teman-teman ini bagian sini ada sensor ya teman-teman bagian sana ini oke pasang kita kasih masuk sini teman-teman seperti itu teman-teman oke kalau kita pasang dulu bagian sini teman-teman ya supaya kita mudah cari posisinya nanti supaya kita dapat posisinya teman-teman oke jadi kalau memasang baut itu teman-teman jangan keras dulu ya jangan jangan ada yang keras nanti kalau sudah terpasang semua baru dikencangi teman-teman supaya pas ya warna bautnya di bagian belakang itu sama ya warna kuning warna kuning emas di kira-teman di kira-kira saja oke ini juga harus keras teman-teman ini soket motor nanti ini sensornya baru saya dapat teman-temannya aduh pantasan teman-teman saya bingung tadi teman-teman nyata sensornya yang ini saya hampir lupa teman-teman soketnya kita pasang dulu teman-teman oke oke soketnya terpasang kita tinggal masuk teman-teman gunakan satu waut baru kita baut teman-teman sorry kalau enggak terlalu nampak jelas teman-teman karena saya enggak lihat kamera sudah teman-teman oke tetap kita tancapin ini teman-teman kita tutup juga oke ini masuk sini teman-teman oke ini masuk oke ini kita kasih masuk memang soket yang ini teman-teman oke pasang supaya enggak goyang teman-teman kita pasang soket-soketnya ini teman-teman supaya enggak terlalu kita ribet ya supaya mudah teman-teman kita pasang sama soket-soketnya supaya enteng teman-teman enteng dan tidak ribet pasang kasih komplit bisa ditarik-tarik oke teman-teman jangan begitu sudah mengganggu mengganggu terus oke kita kasih kancing saja dulu terus ini masuknya disini teman-teman masuk soket ini di belakang ini teman-teman nah ini ini disini ya kalau ini masuk disini teman-teman teman-teman oke oke soketnya sudah selesai teman-teman kita ini kita pasang juga teman-teman posisinya ini disini teman-teman enggak kelihatan ini teman-teman kalau disini teman-teman groundnya nanti masuk disini teman-teman bisa melihatnya enggak oke ground kabel ADF ini itu dia satu anu dengan tempat yang ini oke oke ini masuk sini ya oke baru masuk sini lagi teman-teman ada yang arah ke kipasnya kita masuk masuk aja dulu ini ini kita lepas lagi karena ada yang pre memang itu teman-teman ada yang pre ini ini masuk di bagian bawah semua ini kita kasih masuk yang ini dulu oke oke bro mantap bro oke bro ini masuk sini bro sepertinya ini nanti masuk di stand yang satu bro nanti masuk yang disana dia bro lihat aja nanti bro bagaimana modelnya bro kita pasang saja dulu yang ini oke kita pasang saja yang sudah yang sudah ready teman-teman kalau ini itu soket motor yang ini teman-teman yang bagian sini angkanya pre teman-teman kita kasih masuk dulu teman-teman masuk awas yang sampai ada yang tert tertartar teman-teman sampai ada yang terganjal teman-teman yang sampai kabel-kabelnya terjepit ya sampai ada kabel yang terjepit yang di bawah kita kasih masuk di bagian ada disini stand teman-teman harus masuk semua teman-teman harus masuk ini harus masuk teman-teman jangan begini posisinya kita kalau begitu kita bau dulu teman-teman sampai upayakan teman-teman pasang ini jangan sampai ada yang terjepit ya ada yang terjepit membahayakan teman-teman sampai ada yang terjepit kabel-kabel itu nanti akan terjadi konslet teman-teman itu harus super hati-hati ya oke teman-teman harus hati-hati jangan dulu dikencangi ya jangan dulu dikencangi sebelum masuk full semua oke oke saya mau intip dulu teman-teman itu ada dua bagian bawah teman-teman aduh karena saya tidak menggunakan meja atau tidak langsung dikasih masuk di bodi mesin teman-teman jadi saya harus jongkok jongkok senter-senter itu posisinya teman-teman karena aku aduh karena saya tidak pakai meja teman-teman jadi saya harus nunduk-nunduk mencari lubangnya oke nah ini sudah dapat teman-teman satu lagi teman-teman oke teman-teman ini sudah dapat saya teman-teman oke baru dikencangi ya nah sudah bautnya satu ini kita ngera-bara apa saja teman-teman baru kita kencangi kalau sudah terpasang semua baru dikencangi oh rokok saya habis sendiri teman-teman kencangi semua teman-teman nah ini kita pasang soketnya ini bagian belakang teman-teman dari bawah soketnya ini juga dari bawah teman-teman sampai ada yang terlupa nah ini posisinya begini teman-teman menggunakan tiga soket ini oke sudah terpasang teman-teman cuma bagian ini belum tak pasang teman-teman karena saya belum dapat ininya tercecer teming belnya yang bagian sini jadi nanti posisinya seperti ini posisinya itu seperti ini teman-teman ini sepinya juga belum dipasang teman-teman yang bagian bawah itu belum bisa mundur seperti ini kalau teman-teman cuma ganti ini kan gampang ini harus masuk dulu seperti ini teman-teman seperti ini ini kan dorong seperti ini posisinya di luar cuma ini teman-teman harus geser sak sak nah ini harus duluan ini kan bisa maju mundur ini kalau ada sepinya baru agak didorong ini masuk menggunakan sepi disini tapi saya belum mau pasang saya belum mau pasang ini sempat tidak lama karena timing bell nya belum didapat dapat ini karena kita kemarin banyak sekali dibongkar jadi belum sempat didapat baru ini masuk teman-teman teman-teman yang sini nah ini masuk ke tempat pasang dulu sensor benarnya kalau untuk tutorial itu sebetulnya harus langsung komplit teman-teman cuma kita ini bukan belum bisa kita komplit sekaligus di video ini karena alat-alatnya kan belum lengkap teman-teman cuma emang kalau kita tidak upload teman-teman karena kegiatan kita itu bikin video eh kerja mesin teman-teman ini harus masuk ini ada stunnya disini teman-teman harus masuk ini gak kelihatan teman-teman nakikita ini langgunakan langpuhusus intip intip teman-teman ok hmm harus masuk terus teman-teman harus masuk di relnya ok kalau ini tidak sampai teman-teman tinggal teman-teman tarik saja bagian sini ya khusus lampu seperti ini teman-teman ya kan sudah sampai berarti cara saya pasang sudah hapas teman-teman oke kita pasangi bautnya teman-teman itu baut kecil oke teman-teman mantap sudah sensor jadi kalau masang ini teman-teman kalau masang sensor bagian ini kalau masang sensor bagian ini teman-teman harus pasang soketnya dulu oke baru teman-teman pasang masuk harus ditarik-tarik sedikit teman-teman 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 ini harus masuk di bagian ini seperti ini teman-teman ya dia pas itu teman-teman seperti ini ya nah setelah itu baru pasang bautnya teman-teman pasang saja baut yang cantik setelah itu kita pasang sensor yang bagian deteksi kertas ini teman-teman kalau disentuh itu hubungan ke sini teman-teman lampu kita pasang duluan kita pasang duluan ini soketnya oke baru kita masih masuk ini teman-teman soketnya ini teman-teman nah seperti ini nanti kita tarik-tarik sedikit ini karena ini belum masuk di rail bagian belakang nanti kita perbaiki teman-teman karena oke ini 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 begini teman-teman deteksi kertas buat ini tetap baut kecil teman-teman enggak stun enggak terlalu bagus stun saya teman-teman coba saya menggunakan meja enak enaklah harus pakai bantuan lampu lagi teman-teman oke seperti itu ini nanti harus dorong teman-teman harus main sebetulnya ini nanti kita hostel lagi ini cuma melengkapi saja kegiatan kita ini teman-teman ininya juga saya belum pasang teman-teman cuma saya bisa peragakan buat teman-teman jadi sebelum kita memasang memasang karet pick up paper fit nya ini ya karet ada epi ini teman-teman itu terlebih dahulu harus memasang yang bagian ini ya cuma kita belum mau pasang karena ini belum sempat kita len yang kemarin terlepas ini papan apalagi namanya jadi posisinya saya bisa pasangkan dulu peragakan buat teman-teman seperti ini teman-teman sorry jadi posisinya sorry teman-teman posisinya ini bagian depan kalau kita menghadap posisi bagian samping sebelah kanannya teman-teman jadi yang pre yang ada lubang ini posisi di menghadap duluan teman-teman jadi seperti ini teman-teman harus paskan dulu tempat pairnya ya nah kalau sudah pas ini tinggal dorong dorong sedikit teman-teman seperti ini nah cuma saya ini mau peragakan sebentar bakalan saya buka lagi karena ini belum belum saya lem ya teman-teman jadi teman-teman bisa perhatikan ini tempat setannya lubang kecil ini ini kan posisinya seperti ini teman-teman cuma karena ini gak bisa ini teman-teman karena terlepas ya ininya terlepas jadi teman-teman nanti pasangnya ini ini seperti ini seperti ini teman-teman dia menggunakan dua baut kalau ini tanpa baut jadi teman-teman cara mengetesnya begini kalau ini tidak main seperti ini berarti ada sedikit yang keliru teman-teman teman-teman bisa cek kembali bagian ininya nah ini baut menggunakan dua baut nah setelah teman-teman ini memasang ini baru teman-teman memasang bagian ini ya ini saya lepas saja teman-teman supaya gak ini sebenarnya itu jatuh sudah teman nah gak apa-apa saya lepas saja nah sekarang saya mau kasih lihat teman-teman cara pasang ini jadi kalau sumpah teman-teman itu ininya terlepas ya laharlah macam laharlah teman-teman saya juga kurang tahu persis apa namanya karena setiap teknisi itu beda nama jadi teman-teman harus menghadap yang ada payungnya itu posisi di dalam ya posisi di dalam jangan di luar ya itu jangan di luar kalau di luar setengah mati nanti teman-teman ya harus di dalam nah teman-teman itu harus paskan posisi di sini ya ujungnya yang putih ini nah kita lihat dulu stunnya seperti apa ya segi ininya nah teman-teman ini harus putar dulu supaya nanti gak kerepotan ya harus begini nah kalau seperti ini teman-teman harus masuk dulu bagian yang sana depan sana ya kalau kurang pas teman-teman itu bisa putar juga putar lagi ini bagian ininya memputar ya ya seperti ini ya kalau sudah pas baru ini kasih nugging sedikit seperti ini teman-teman ya karena kalau dia tidak langsung masuk bagian sininya gak gak masuk ke sini teman-teman nanti terhalangi nah baru teman-teman ini dorong nah cari selahnya seperti ini ya nah seperti ini teman-teman baru teman-teman kancing kancingannya menghadap ke dalam juga ya baru kita dorong bagian ini teman-teman ya nah seperti ini geser sedikit ya tarik sedikit begini baru nah itu sudah tersambung teman-teman ya seperti itu cara pasangnya teman-teman karena alatnya sebagian itu gak lengkap teman-teman ya jadi mungkin videonya disini saja ya oke kemarin teman-teman itu nanti di video selanjutnya ya saya mau bahas itu mungkin setelah ini teman-teman karena kemarin juga saya ada komentar komentarnya teman-teman aduh ya itu sudah teman-teman jatuh ke dalam dia nanti saya bakalan kasih berbagi juga cara memasang bagian aduh mati sudah jatuh ke dalam dia nanti saya cari teman-temannya cara cara memasang cara mengganti atau memasang bagian ganti bagian ininya mungkin nanti ini saya bikin video khusus bagian mengganti cara mengganti ini ya untuk mengganti penariknya ini ya ini karena sepinya sudah lepas ya gak ada memang karena mungkin pernah dibersihkan sama yang punya teman-temannya dia lupa pasang sepinya karena saya tidak pernah bersihkan ini biasanya gak pernah buka-buka ini kemarin jadi nanti teman-teman tinggal menunggu videonya saya cara bakalan saya bongkar ini saya lepas semua kemudian saya pasang kembali saya akan terlihatkan buat teman-teman ini sudah pasang selenoidnya juga belum saya pasang teman-teman itu selenoidnya di bagian depan teman-temannya di bagian sini cuma gak enak teman-teman tempat ini harus nanti posisi di mesin baru bisa saya kasih lihat setengah mati takut ini kalau jatuh teman-teman tempat selenoidnya itu disini teman-teman ini mungkin saya bisa kelihatan gak teman-teman oke oke bagian selenoidnya itu disini teman-teman nah ini nah teman-teman ini bisa kasih masuk pada saat teman-teman membersihkan selenoid ini jangan sampai lapisan ini karet cincinnya itu jangan sampai terlepas teman-teman setengah mati teman-teman nah ini harus masuk seperti ini kalau masang ini itu bautnya juga dua teman-teman seperti ini nah ini pair ya itu pairnya saya simpan tadi atau sekarang saya oke kembali lagi ke dirayurisnya teman-teman jadi pekerjaan saya aktivitas saya hari ini ya itu melengkapi spare part spare part atau komponen-komponen ADF ya sekalipun memang ini belum tuntas belum komplit teman-teman pemasangannya ya secara satu unit ADF-nya karena berhubung sebagian spare part-nya sebagian cover-cover-nya itu memang ada beberapa yang pecah dan kita belum sempat belanja untuk dibelikan spare part-sperre part-nya yang kekurangannya mesin ini teman-teman ya mesin yang kita kerja ini ya ini kita bungkus ini karena musim hujannya ya jadi buat teman-teman para pengguna mesin fotokopi mudah-mudahan saya tetap ke depannya terus bisa berbagi cara memperbaiki atau cara service ataupun cara melengkapi terkait kekurangan kekurangan mesin fotokopi atau masalah-masalah di mesin fotokopi ya doakan doakan saja teman-teman dan jika teman-teman para pengguna mesin fotokopi ada yang mau ditanyakan atau yang kurang dimengerti silahkan nanti komen di kolom komentar saya upayakan saya tetap akan pantau kalau saya sempat saya akan balas komentarnya teman-teman ya maaf juga buat teman-teman saya belum memang cantumkan nomor kontak atau nomor WA cuma nanti setelah channel ini berkembang mungkin saya akan cantumkan nomor HP juga yang jelas untuk saat ini saya masih berada di Sulawesi Selatan teman-temannya khususnya teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan dan sekitarnya kami menerima overhaul mesin fotokopi soal budgetnya nanti kita sesuaikan sesuai kondisi kondisi yang belum normal teman-temannya kita juga bakalan bantu yang jelas di bawah budget yang memang sudah ada jasa service overhaulnya di kantor-kantor kita di bawah itu tentunya untuk biaya service-nya saja di luar kerusakan-kerusakan sparepart oke terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini jangan lupa dukung channel ini dengan meng-share di-share ke teman-teman para pengguna mesin fotokopi dan buat teman-teman juga yang baru berkunjung ke channel ini terima kasih juga jangan lupa menekan tombol subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru saya oke sampai jumpa dan terima kasih oke sampai jumpa di video-video terbaru saya